Memang ketika akhir pekan paling nikmat jika kita habiskan dengan berlibur ataupun bertamasya. Tadi kita sudah kasih tahu salah satu destinasi wisata di Indonesia. Tapi kali ini kita akan ajak Anda ke luar negeri menyusuri Laut Mediterania dengan kapal bajak laut. Seperti yang ada di Antalya, Turki. Berikut kiriman netizen Elisa Oktaviana. Mutiara Laut Mediterania Julukan ini melekat erat pada Antalya, kota di selatan Turki yang berdiri pada tahun 150 sebelum masehi. Setiap sudutnya eksotis dan romantis, salah satunya pelebuhan kota tua. Abad keempat sebelum masehi, pelabuhan ini merupakan sebuah kota nelayan. Perannya sangat penting di awal tahun pembentukan kota Antalya. Baik di bidang perdagangan maupun militer. Juga penghubung para pelaut Turki yang berpergian ke Mesir dan Surya. Sejak tahun 1980-an, pelabuhan berubah fungsi menjadi destinasi wisata. Juga menjadi tempat singgah kapal-kapal pesiar dari berbagai negara. Dari sini, wisatawan bisa menikmati Antalya dengan cara yang berbeda. Menumpang kapal pesiar menyusuri laut Mediterania. Setiap hari ada sekitar 40 kapal kayu yang beroperasi. Mayoritas dekorasinya bertema bajak laut. Inspirasinya berasal dari film Hollywood, Pirates of the Caribbean. Tahun 2005, film ini sukses besar di berbagai negara, termasuk di Turki. Penumpang akan dibawa menyusuri tempat yang menarik sepanjang tepi laut Mediterania. Melintasi reruntuhan empat zaman. Romawi kuno, Byzantium, Seljuk, hingga Ottoman. Kapal pesiar juga melintasi objek wisata terkenal, air terjun Duden. Air terjun ini satu dari segelintir air terjun di dunia yang mengalir langsung ke laut. Sementara di kejauhan, tampak pegunungan Taurus, jajaran gunung di selatan Turki. Satu kapal pesiar bisa menampung sekitar 40 penumpang. Sebagian besar wisatawan berasal dari Eropa. Kapal pesiar beroperasi pagi hingga petang. Ada yang menawarkan perjalanan berdurasi 45 menit hingga 6 jam. Harga tiketnya mulai dari 10 lira atau sekitar 50 ribu rupiah per orang. Jangan segan menawar untuk mendapatkan potongan harga.